Salamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seluruh potensi dan produk unggulan yang berasal dari daerah di Sumatera Selatan. Penelatan event Sriwijaya Expo kali ini menampilkan pameran produk unggulan, jasa investasi, pariwisata, industri, songket, dan migas. Di masa pandemi yang semua serba terbatas, tapi kita masih juga dapat berbuang untuk masyarakat kita. Jadi pada dasarnya, Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan pameran ini atau Sriwijaya Expo ini. Termasuk juga di bidang pembangunan infrastruktur yang ditampilkan oleh stand PUBM, tempat pertama yang didatangi oleh PLH Sekda dalam pembukaan Sumsel Expo 2021 pada Jumat malam. PLH Sekda Provinsi Ahmad Najib mengatakan peserta tidak hanya dari kota Palembang saja, tetapi juga dari kabupaten-kota di Sumatera Selatan. Menurutnya ada 17 kabupaten peserta, diantaranya berasal dari Dinas Perdagangan, Dinas PU Sumsel, BNPB, dan Dinas Instansi lainnya. Upaya Gobernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu melakukan pembangunan merata di seluruh kabupaten kota sesumsel berbuah manis. Baru-baru ini, HD meraih penghargaan kategori peduli pembangunan kota dan kabupaten dalam ajang mata lokal award. Hari ini kita telah dibuka Sriwijaya Expo 2021 oleh Bapak Gunur. Hari ini kita meninjau stand pameran menunjukkan berbagai kemajuan-pengajuan yang di Sumatera Selatan. Sebagai bukti bahwa 2 tahun pemimpinan Bapak Haji Hermanderu, kita hari ini berada di sektor infrastruktur, Dinas Pimu Binamarga. Ini membuktikan bahwa dengan foto-foto yang ada, jalan jembatan, kemudian semua yang ada di sektor sel ini, pembangunannya merata. Jadi kalau kita lihat Pak Gunur kita ini, Pak Hermanderu, bisa kita kategori kan Bapak Gunur, Bapak Pembangunan, Bapak Pembangunan atau Bapak Pemerataan Pembangunan. Artinya dengan pemerataan pembangunan ini, konektivitas antar wilayah itu sudah dibuktikan. Sementara Kepala Dinas PU Binamarga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Haji Dharma Budi mengatakan, selama kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu, terhitung dari Oktober 2018 sudah hampir 90 persen kondisi jalan retak. Beberapa jembatan yang beberapa 10 tahun mangkrak sudah hampir semua dilaksanakan secara kuantitatif. Penanganan infrastruktur jalan selesai tinggal PR yang dihadapi saat ini adalah membuka ruas jalan baru. Pembangunan yang tersejarah itu dikatakan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pembangunan, adanya uang yang bergulir, adanya uang yang bisa diperlambangkan masyarakat. Tampilan kita secara setil kita berupa video, berupa pemerintahan tentang pembangunan selama 22 tahun. Pembangunan yang diperlambangkan oleh Hermanderu, oleh dari resmian, maupun launching ke amin seluruh 17 kabupaten kota. Kemudian juga ada tampilan jenis perkerasan, yaitu merupakan perkerasan fleksibel, ataupun perkerasan kaku, dari horting maupun dari corbeton. Dari Palembang Sumatera Selatan, tim Palembang Baru TV melaporkan. Di Taliban Baru TV ini telah menarik peluang kutan par piedal. Dari Palembang transmitter di kalian, kami buat kedalamualnya 5 abad ini, kami buat ke ini adalah setan karena semua penyelaman yang berlari, весь mek39 ke dalam masa pembangunan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!